Namanya Iputu Desta Raiputra, usianya bahkan belum genap 3 tahun. Dia adalah bocah periang dari jalan pelabuhan pekutatan Jemberana, Bali. Semua orang menyayanginya, namun tidak disangka waktu di dunia hanya sementara. Sekarang Eta sudah dipandu Tuhan untuk mencari. Kecelakaan itu terjadi di jalan Denpasar Gilimanuk, desa Yehmbang, Mendoyo. Saat itu, Desta yang nama panggilannya Eta sedang diajak berjalan-jalan ke kota negara oleh sang nenek. Sepulang dari negara, Eta dan neneknya berada di belakang sebuah bis. Dan setelah bis itu melaju, nenek Eta tidak melihat kalau ada truk pengangkut pasir yang menyebrang. Sehingga, sepeda motor yang mereka kendarai menabrak bagian belakang truk. Eta mengalami cedera parah pada kepalanya dan neneknya mengalami patah pada kedua tangannya. Memang takdir tidak bisa dihindari. Tidak ada yang pernah tahu kalau itu akan menjadi hari terakhir Eta bersama neneknya. Di Bali dikenal dengan istilah mesugang, yaitu tradisi Hindu untuk menanyakan penyebab kematian. Dengan memanggil roh dengan bantuan orang suci. Nah, pada waktu mesugang, Eta bilang kalau mata nenek ditutup sama hantu. Eta bisa lihat hantu, kata Eta. Jadi nenek tidak bisa lihat ada bus di depan, katanya. Eta juga sempat bilang kalau dia ingin ulang tahunnya yang akan datang pada tanggal 23 Desember ini dirayakan. Bahkan sebelum kepergiannya, Eta sudah sempat menyatakan kepada ibu-ibu gang kalau dia akan segera merayakan ulang tahunnya yang ketiga. Eta belum sempat ngerayakan ulang tahun, tapi Eta sudah pulang duluan, katanya. Semua orang sayang sama Eta. Akak sayang, bapak sayang, ibu sayang. Mbah juga sayang sama Eta. Sekarang Eta harus pulang. Mbah juga sayang sama Eta. Terima kasih. 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 Terima kasih.